Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada yang kurang nggak di situ? Meraknya, Pak. Dengan Bu, siapa nih, maaf? Dewi, Pak. Dewi, ya. Oke. Jadi, tidak ada mereknya ya, Bu? Iya. Mbak Dewi jeli nih, melihat bahwa angkeringan itu rata-rata tidak mempunyai nama. Orang hanya sekedar menyebutkan ya, zaman saya dulu ada namanya angkeringan Pak Atmo, ada angkeringan di pojok beteng, ada angkeringan di... Karena dia sebetulnya hanya ditujukan dengan lokasi dia berjualan. Misalkan contohnya seperti ini, gitu ya. Ini salah satu angkeringan yang ada di sekitar... salah satu lapangan yang sangat populer di Jogja, alun-alun kidul, gitu ya. Nah, itu orang ya hanya menyebutkan. Ketika coba, kalau misalkan Bapak Ibu mau jajan, terus mau ngasih patoan, itu kan susah, gitu ya. Itu ada yang jualan, yang pakai tendanya oran, yang ada di bawah pohon mangga, misalkan. Itu kan belum tentu ketika orang nyari, belum tentu ketemu, karena memang di sini tidak ada yang namanya mereknya. Nah, tapi coba sekarang kalau kita lihat perkembangannya. Sekarang angkeringan pun, ya orang sudah berpikir tentang nama, gitu. Makanya tadi di awal Bapak Moon tempat menyebutkan, gitu ya. Namanya branding itu ya, kita harus memberi nama. Salah satu proses branding yang paling penting itu ya harus diberi nama, gitu. Jadi, branding itu intinya adalah kita berbicara tentang yang namanya transformasi, gitu. Jadi, transformasi itu adalah perubahan. Perubahan dari kecil menjadi besar, perubahan dari tidak ada menjadi ada, kemudian ya menjadi eksis, dan seterusnya. Nah, ini pemahaman bahwa branding itu adalah transformasi, kita coba lihat di sini, ya. Oke. Nah, transformasinya itu berupa apa? Nah, saya menganggap bahwa yang namanya branding itu selalu ada dua sisi yang nantinya semuanya akan melakukan yang namanya transformasi. Jadi, kalau seperti orang, sebetulnya branding itu juga punya raga dan punya jiwa, gitu. Jadi, yang paling gampang yang pertama yang harus dirubah itu adalah bagaimana ketika kita berbicara tentang raga. Raga itu kan sesuatu yang mudah dilihat, gitu ya. Jadi, mudah dilihat, gitu. Bagaimana ketika tadi kita melihat angkeringan, ya. Apakah angkeringan itu, oh ternyata angkeringan itu belum punya nama. Terus tiba-tiba ketika mungkin Lekman atau siapa tadi yang sudah punya nama itu dia sering ikut pelatihan di Pemkot, gitu ya. Kita sering ikut pelatihan seperti di Sinar Mas, gitu, sehingga tahu, oh, sudah. Kalau kita belum punya nama, ya kita pikirin namanya. Kemudian kita buat logonya, gitu. Kalau butuh kemasan untuk pembeli yang nanti akan dibawa pulang, atau mungkin supaya produknya tidak tercacar kemana-mana, butuh dibikinkan kemasannya, gitu. Ini kan sesuatu yang seperti fisik kita, gitu ya. Jadi, sesuatu yang terlihat. Ini yang pertama yang harus ditransformasi atau harus diubah itu adalah teraganya dulu. Yang ketiga adalah inovasi ini. Jadi, inovasi itu, apakah inovasi terkait dengan produknya? Ya, banyak kan sekarang yang sudah melakukan inovasi-inovasi terkait produknya. Jadi, ada biasanya produk yang original, tapi ada produk yang karena pengembangan, gitu ya. Misalkan dari sisi variannya berubah, dari sisi bentuknya berubah, dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu cara supaya produk kita itu juga bisa terus eksis, gitu. Jadi, orang tidak hanya makan satu jenis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.